Adeku Marudin diduga berikan uang ke novel Baswedan, Ferdinand Hutahian gimana? Sampaian berani jujur, hadoh! Ya nama penyidik senior KPK beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan karena dikabarkan dinonaktifkan dan dipecah dari KPK. Bukan hanya novel Baswedan ada sebanyak 74 pegawai KPK lainnya yang juga tidak lulus dari tes TWS yang turut menjadi perhatian publik lantaran adanya revisi undang-undang KPK yang berbuntut kepada ketidak lolosan pegawai. Menurut saya semacam ada tujuan untuk screening pegawai KPK itu agar yang bisa diharapkan nanti di dalam KPK adalah orang yang bisa dianggap tidak membahayakan pemberantasan korupsi. Ketika 75 orang tidak lolos, saya bertanya ada apa sebenarnya? Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini? TWK ini memang jangan-jangan untuk menyingkirkan. Demikian ungkap mantan ketua KPK Abraham Samad Saat mengomentari novel Baswedan beserta pegawai lainnya Usai kabar tersingkirnya novel Baswedan menyeruak mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian mengomentari soal isu novel Baswedan yang diduga pernah terima uang sebesar 250 ribu USD untuk dimendai jaminan kasus korupsi mantan ketua DPR RI AD Komarudin Ferdinand Hutahian penasaran dan kaget saat menjawab tweet dari unggian akun Twitter at rd underscore abad wri 212 yang menyamatkan soal adik Komarudin yang dikabarkan pernah memberi uang kepada novel Baswedan waduh beneran seperti ini demikian tulis Ferdinand Hutahian seperti yang dikutip dari akun Twitternya ia pun menambahkan jika memang novel Baswedan berani jujur soal pengakuannya menerima uang 250 dolar tak heran jika ia memang dipecat ya memang kalau berani jujur ngaku menerima 250 dolar dari terduga pelaku korupsi tentu pasti dipecat maka slogan berani jujur dipecat itu sudah benar demikian kata Ferdinand Hutahian ya Ferdinand juga menanyakan apakah nantinya bisa berani jujur soal uang 250 ribu dolar yang sempat disebut-sebut diduga diberikan oleh adik Komarudin yang sempat terlibat sekandal kasus korupsi EKTP jadi bagaimana sampean berani jujur soal 250 ribu dolar itu tanya Ferdinand Hutahian sebelumnya novel Baswedan beserta 74 pegawai KPK lainnya resmi di nonaktifkan oleh KPK karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan menawai banyak kedidikan dari berbagai pihak ada yang menyebut mereka sengaja disingkirkan namun ada pula yang menilai hal itu adalah wajar pengakuan dari adik Komarudin sendiri tahun 2017 oleh disipartai Golkar itu menyatakan dirinya siap membantu KPK dalam menangani kasus dukaan korupsi EKTP hal itu disampaikan pria yang disapa akom itu usia diperiksa sebagai saksi untuk kasus EKTP saya rusia membantu pemberantasan korupsi oleh KPK dan saya tentu konsen untuk membantu demikian kata akom akom mengaku diperiksa oleh penjari KPK untuk dua tersangga kasus EKTP yakni ketua DPR Stionovato dan dirut PT Quadra Solutions Anang Sugiyana Sudiharjo aku menyatakan dia disugui pertanyaan yang sama seperti pada pemeriksaan sebelumnya termasuk saat bersaksi di pengadilan TIPIKOR iya sama kopi paste jadi nanti kalau ada soal itu tentunya sama saja berulang-ulang kayak yang di pengadilan kopi paste gak ada yang berubah sama sekali demikian kata adik Komarudin ya politisi Partai Gulkar itu sempat kaget dengan pemberitaan yang menyebutkan dirinya menerima aliran dana proyek EKTP hakim pengadilan TIPIKOR pada sidang putusan Irman dan Sugiharto yang menyatakan dia menerima uang proyek EKTP sebesar 100 ribu USD menyangkut soal foris hakim kemarin itu juga perlu saya jelaskan kaget saya waktu baca judul berita itu waduh kok begini amat demikian kata akom hal itu disampaikan akom kepada awak media di gedung KPK pada Rabu 3 Agustus 2017 aku menyatakan baginya pemberitaan itu sangat mengerikan termasuk untuk keluarganya keluarganya ikut terkena dampak pemberitaan itu ayah saya bahkan di Purwakarta sana yang hari-hari ngurus pesantren terpukul mereka menangis karena judul berita itu setelah memperhatikan yang dibacakan hakim dia mengklaim tidak ada soal aliran dana itu setelah saya perhatikan dengan benar itu apa yang dibacakan oleh hakim itu tidak ada yang seperti itu artinya hakim masih sangat profesional demikian kata akom demikian kabar hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja dari anak bangsa Jangan menyerah rakyat mencukupu Bekerja jatah dan membangun tanpa kena lelah Tentang Jokowi, rakyat mencukupu Dulu, Maluku Utara di anak kirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami, Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi, rakyat membutuhkanmu Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu Bilih Jokowi, Indonesia kejar Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa Bilih Jokowi, Indonesia jaya Bila Jokowi, Indonesia jaya Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu Bilih Jokowi, Indonesia jaya Bila Jokowi, Indonesia jaya Bila Jokowi, Indonesia jaya Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa Dua periode Dua periode Dua periode Dua periode